Sinopsis Putri untuk Pangeran pada Rabu 24 Juni 2020 Di kampus, Rizki nampak khawatir dengan keadaan Putri Citra datang, Rizki lalu tanya keadaan Putri Namun Citra tidak tahu, dia lalu mengatakan kalau akan menghubungi Putri Biar Rizki tidak khawatir Namun Citra saat menghubungi Putri tidak ada jawaban dari Putri Rizki lalu melihat ada Atta dan Giyo, dia lalu samperin mereka Rizki menanyakan di mana Pangeran Giyo dan Atta bilang tidak tahu, bahkan Atta nampak bilang kalau Rizki khawatirkan Putri Rizki marah ke Atta dan ancam dia Putri dan Pangeran dibawa ke kantor polisi Karena dituduh ikut tawuran geng montor Padahal mereka sudah menjelaskan kalau tidak ikut tawuran Namun polisi tidak mau terima penjelasan mereka Polisi lalu meminta nomor HP orang tua Putri dan Pangeran Polisi menghubungi papanya Pangeran Pak Alex kaget, anaknya ditangkap polisi Namun dia tidak cepat menuju kantor polisi Dia malah mentingin ketemu klien dulu daripada menemui Pangeran di kantor polisi Putri tidak mau memberikan nomor HP mamanya Dia tidak mau, mamanya khawatir Karena dia merasa tidak bersalah Sehingga tidak mau, namun polisi tetap saja menginginkan menghubungi nomor HP mamanya Putri Polisi bahkan bilang kalau tidak dihubungi Putri akan lebih lama di kantor polisi dan dimasukkan sel Mamanya Putri yang mendapat kabar kalau anaknya di kantor polisi Dia pun kaget Bahkan dia mau ketabrak motor Ternyata panggungi motor itu adalah Pak Regal Dawson di kampus Putri Sehingga dia dianterin Pak Regal ke kantor polisi Mamanya Putri dan Pak Regal sampai di kantor polisi Namun papanya Pangeran belum datang Dia nampak bingung papanya belum datang Pangeran lalu mencoba telepon namun direjek Terus oleh papanya Karena lagi meeting dengan klien bahas proyek besar Pangeran lalu menelpon sekretaris papanya Namun dia bilang gak berani ganggu meeting Pak Alex Akhirnya pangeran dijamin oleh mamanya Putri Dan ditambah kesaksian Pak Regal Dosen di kamus mereka akhirnya pangeran berhasil bebas Pangeran dan Putri meninggalkan kantor polisi Mereka naik taksi Karena mobil pangeran berada di TKP Tawuran Pangeran berdebat mau ke lokasi mobil dulu atau kampus dulu Namun pangeran mengalah Akhirnya dia memutuskan untuk ke kampus dulu Dan dia menyuruh orang mengambil mobilnya Di kampus heboh Karena pangeran dan Putri datang ke kampus barengan Itu tadi sinopsis Putri untuk pangeran pada Rabu 24 Juni 2020 Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe